Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi, Pak Manbili. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Sara. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Manbili. Kalau kita lihat bagaimana kondisi Indonesia yang memang daerah atau negara rawan bencana. Sebenarnya seperti apa sih kesiapan warga kita atau anak-anak kita ini di edukasi tentang mitigasi bencana itu sendiri? Oke, betul Mbak Sara. Jadi Indonesia ini memang terkenal istilahnya lab, laboratorium bencana ya. Jadi 9 dari 10 bencana yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Artinya kita masyarakat Indonesia harusnya memang sudah menyadari itu dan mempersiapkan sebaik mungkin. Kami dari Sanctis Indonesia selalu mengingatkan bahwa kita harus bersiap, bukan berarti berharap. Nah, biasanya masyarakat kita kurang teredukasinya di situ, Mbak Sara. Jadi kalau kita bersiap-siap itu ada semacam stigma bahwa, wah berarti berharap dong kejadiannya. Itu yang kita perlu luruskan. Jadi kita bersiap itu bukan berarti kita berharap akan terjadi sesuatu yang buruk. Nah, untuk kesiapannya sendiri di masyarakat Indonesia itu memang kami lihat bahwa masih perlu terus diperjuakan, masih perlu terus dipelajari dan disebarkan ke seluruh masyarakat. Oke. Untuk pemahaman mereka sendiri, Pak Manbili. Misalkan Pak Manbili kan dari pengalamannya bertemu langsung dengan anak-anak, berinteraksi langsung. Apakah mereka sudah tahu tentang bencana-bencana apa yang rawan terjadi? Sebelum mereka tahu deh, sebelum mereka harus mengerti, harus mereka ngapain. Tapi mereka tahu nggak sih sebenarnya Indonesia itu rawan bencana, tempat mereka tinggalnya itu banyak sekali bencana yang bisa terjadi? Ya. Alhamdulillah kalau kita lihat kurikulum saat ini, itu memang sudah mencakup di dalamnya pengenalan terhadap bencana. Terasuk bencana alam, Mbak Sara. Jadi sudah ada itu sejak TK pun sudah dimasukkan unsur-unsur bencana alam maupun keselamatan, safety secara general. Jadi dari kurikulum pun sebenarnya sudah mendukung kalau kita lihat pelajaran anak-anak. Sekarang kan dengan format tematik ya. Nah jadi itu sudah ada banjir, sudah ada rumpah bumi, dan contohnya juga keselamatan secara umum. Misalnya nyebrang jalan, lampu lintas dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah mendukung. Tetapi kita perlu sinkron juga dengan di rumah, edukasi di rumah. Karena kalau mungkin angkatan ayah ibunya, orang tuanya belum sekomprehensif itu mendapatkan edukasi di sekolah. Dulu kurikulum kita lah ya. Nah sekarang harus sinkron tuh. Di sekolah sudah diajarkan, tentunya di rumah juga atau orang tua juga butuh punya knowledge dan skill yang mencukupi untuk meneruskan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Jadi secara umum mereka tahu, Mbak Sarah, apakah itu gempa bumi, apa itu gunung berapi, gunung erupsi, meletus misalnya, dan sebagainya. Tapi harus disinkronkan, dikonsistenkan dengan pelajaran atau edukasi di rumah tangga. Oke. Edukasi di rumah tangga atau di rumah dimulai sedari dini. Kita sering dengar kata sedari dini harus diajarkan pada anak-anak paman Billy. Tetapi dari umur berapa sebenarnya yang paling pas untuk mengajarkan anak tentang mitigasi bencana dan apa langkah-langkah harus dilakukan jika memang bencana itu terjadi? Ya, tadi saya juga sempat dengar Mbak Astrid bilang bahwa orang tua harus membekali diri dulu ya. Jadi itu memang betul, itu sinkron sekali dengan yang kami coba sebarkan selama ini bahwa orang tua dulu, Mbak Sarah. Karena biasanya pertanyaan paling umum memang umur berapa anak-anak bisa diajarkan tentang keselamatan atau tentang bencana alam. Nah, kita mundur lagi sedikit bahwa orang tua pun harus punya bekal dulu nih. Punya ilmu, punya skill menghadapi bencana alam maupun keadaan darurat apapun yang ada di rumah. Misalnya kebakaran, terus ada anak keluarga yang butuh pertolongan pertama, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara umur, kembali lagi ke umur, sebenarnya pada usia paut itu sudah bisa. Jadi, preschool ya, atau prateka itu sudah bisa. Diajarkan dengan cara menyenangkan, cara yang mereka mengerti ya, bukan dengan lecture-lecture atau kelas-kelas yang membosankan, tetapi dimasukkan dalam permainan, dimasukkan dalam cerita-cerita, dongeng, dan sebagainya. Jadi anak itu mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru maupun pengajar yang ada di sekolah. Nah, jadi usia 3, 4, 5 tahun itu sudah bisa, mbak, untuk diberikan alivasi terhadap keselamatan dan kebencanaan. Oke. Nah, untuk dari kacamata Paman Bili sendiri, seberapa pentingkas sebenarnya untuk mengimplementasikan, let's say, fire drill dan hal seperti itu, terutama untuk anak-anak. Dan seberapa sering frekuensinya, sehingga ini bisa menjadi suatu metode pembelajaran yang efektif. Jadi di alam bawah sadar mereka, karena kan seringkali jika bencana terjadi, yang berkendali, kita tidak dibawa kendali otak kita, tapi dibawa alam bawah sadar kita biasanya. Betul. Jadi kalau kita menganut ke ilmu brain and behavior, itu ada satu riset yang menunjukkan bahwa mungkin hampir 90% dari yang kita lakukan sehari-hari. Ini dikontrol oleh unconscious mind atau alam bawah sadar. Nah, tentunya alam bawah sadar itu berfungsi ketika sudah ada asupan-asupan informasi yang kita berikan sebelumnya di otak. Itulah fungsinya edukasi dan juga tadi Mbak Sara sebutkan latihan ya, latihan itu juga sangat penting. Jadi kalau kami di Safe Kids Indonesia, itu kami punya metode 4 selamat, 5 sempurna. Jadi itu adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang tua maupun caregiver. Jadi ada kemampuan memadamkan api, kemampuan pertolongan pertama, kemampuan atau kecakapan untuk mengamudi atau berkendaraan dengan selamat, dan komunikasi yang efektif. Ini 4 selamat, skill atau kecakapan yang kami sarankan harus dimiliki oleh orang tua atau caregiver. Dan yang kelima adalah peralatan-peralatan safety, yaitu misalnya seperti alat memadam api ringan, terus ada fire blanket, ada alarm kebakaran, ada first aid bag, dan sebagainya. Jadi tidak hanya, kadang orang punya apar sudah merasa aman, sudah merasa selamat, padahal harus tahu juga cara penggunaannya. Jadi harus dilatih dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang frekuensi, kita sarankan minimal 2 kali setahun, atau paling tidak setahun sekali dilakukan latihan kebencanaan maupun tindakan darurat. Bisa fire drill, bisa kebencanaan contohnya gempa bumi, ataupun banjir. Nah itu sekali lagi harus sinkron di sekolah dan di rumah. Oke. Nah Mbak Bili, boleh dong dibagi tipsnya yang sering menghadapi anak-anak, mengajak anak-anak. Anak-anak kan biasanya suka ilang fokusnya Mbak Bili atau cepat bosen ya. Mungkin buat orang tua di rumah sekarang lagi banyak yang school from home, bagaimana sih mengajarkan mitigasi bencana pada anak, biar anak-anak juga cepat nyerapnya nih, dan tidak merasa bosan? Ya betul. Jadi memang dimanfaatkan ya Pak Pemirsa Metro TV bahwa kita sekarang sedang work from home, dengan kebanyakan, jadi dimanfaatkan pertama kita lihat dulu bahaya dan resiko apa saja yang ada di rumah. Lalu kita punya metode, sorry maaf, kita punya metode namanya metode anak, itu akronim A, N, A, K. Jadi kita lakukan A-nya amati bahaya yang ada di rumah apa saja, contohnya bahaya api yang ada di dapur, bahaya pisau tajam yang ada di dapur, bahaya lantai licin yang ada di kamar mandi, lalu N, nilai resikonya, apakah resikonya besar, sedang dan kecil, lalu A yang ketiga adalah ambil tindakan, ambil tindakan contohnya membeli apar, membeli alarm kebakaran, kita berlatih bersikit, dan sebagainya. Lalu K adalah komunikasikan, jadi jangan hanya biasanya ibunya saja yang peduli, ayahnya tidak peduli, dan sebagainya. Jadi harus komunikasikan anak. Nah tipsnya, sekali lagi harus pertama sesuai dengan umur dari fase pertumbuhan anak. Jadi setiap fase pertumbuhan anak tentunya beda-beda, mereka konsentrasinya pun singkat, contohnya misalnya anak umur. Berarti harus disesuaikan ya Kak Bili, melihat kebutuhan dari anak-anak, dan yang paling penting adalah peran orang tua untuk mengajarkan anak-anak mitigasi bencana. Baik, terima kasih Pak Pak Bili atas pembagian tips and triknya untuk mengajarkan mitigasi bencana, terutama untuk anak-anak kita di Indonesia. Selamat kembali beraktifitas.